heboh Rizky Bilar dan Dewi Persik saling sindir di media sosial suami lasti kejarah itu sampai disebut begini jagat maya tengah dihebohkan dengan viralnya polemik antara Rizky Bilar dan Dewi Persik hal ini berawal ketika Rizky Bilar mengunggah sebuah video di akun media sosialnya dalam video tersebut Rizky Bilar menyinggung seseorang yang sudah kerja puluhan tahun lalu tak bisa membeli mobil mewah bukan hanya itu Rizky Bilar juga terang-terangan menautkan akun media sosial Dewi Persik seperti apa? simak informasinya berikut ini heboh Rizky Bilar dan Dewi Persik kembali saling sindir di media sosial sebelumnya diketahui hubungan Rizky Bilar dan Dewi Persik memang sedikit renggang sejak rumor KDRT yang dilakukan suami lasti kejarah gabar perseteruan antara Dewi Persik dan Rizky Bilar bermula saat suami dari lasti itu membahas isu dirinya mencicil mobil mewah lewat video yang diunggah dalam akun media sosial miliknya Rizky Bilar memberikan jawaban bahwa mobil tersebut bukanlah mobil sewaan seperti ditudingkan seseorang ini mobil beneran ya bukan mobil sewaan seperti yang orang yang udah yang puluhan tahun kerja tapi belum bisa mampu beli ucap Rizky Bilar dalam video tersebut nampak ada salah satu netizen yang menanggapi video tersebut kemudian Rizky Bilar membalas bahwa postingan itu ditujukan untuk Dewi Persik kesindir aku Bang Bilar kerja puluhan tahun belum bisa kebeli mobil tapi syukuri aja tulis netizen enggak kak ini bukan buat kakak kok ini buat teh Dewi Persik balas Rizky Bilar gabar sindiran Rizky Bilar pun sampai di telinga Dewi Persik lewat searan langsung di media sosialnya Dewi Persik meradang dan meluapkan kegesalan DP bahkan diduga menyendir balik Rizky Bilar dengan panggilan Kucing Kelibata si kucing itu dari kemarin ngomongin gua mulu jangan bangunin hari mau lagi tidur gitu loh aku tuh diam selama ini makin kurang ngajar anak itu kata Dewi Persik dari kemarin gua udah diam loh tapi orang itu ngecepek mulu si kucing Kelibata itu tandasnya dalam kesempatan tersebut Dewi Persik juga memberi peringatan agar tidak mencari sensasi dengan cara mencari ribut dengannya hati-hati loh gua gini-gini juga intelijen loh gua bisa pikir lu bisa gua kikis lu gua diam gua enggak enggak jangan bikin fitnah yang aneh-aneh ujar DP saat ditemui awak media Dewi Persik mengatakan setiap perbuatan pasti ada karmanya berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku tidak masalah karena aku tidak punya masalah niatku baik kalau orang itu punya niat buruk biar dia terima karmanya ujar Dewi Persik dilansir dari kanal youtube RCTI Infotainment dalam kesempatan berbeda Lesti Kejora ikut angkat bicara terkait polemik yang menyeret sang suami dan Dewi Persik Lesti mengaku tak peduli dan memilih untuk memikirkan hal yang positif saja gak usah gak usah peduliin yang jelek-jelek lah buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati yang positif aja ujar Lesti Kejora Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!